Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi pemirsa di channel EN Rosmalina kali ini saya akan berbagi tip membuat bolu coket di atasnya full seres yang sangat lembut saya ini menggunakan takaran sendok ya pemirsa jadi yang di rumah tidak punya timbangan bisa menggunakan sendok dan hasilnya pas nah ini juga montok teksturnya halus lembut lalu coklat seresnya ini dia tetap berada di atas tidak tenggelam untuk tahu cara membuatnya dan bahan-bahan apa yang perlu kita persiapkan yuk langsung saja ikuti videonya kita siapkan wadah lalu kita siapkan 4 butir telur ukuran sedang kita masukkan satu persatu kemudian kita masukkan gula pasir saya menggunakan sendok takaran sendok nah untuk takaran sendok dia harus menggunakan takaran sendoknya merunjung seperti ini sebanyak 7 sendok makan 2 jadi harus merunjung karena 1 sendok makan setara dengan 20 gram tadi jadi seperti ini 5 40 gram 6 dan 7 7 sendok sama dengan 140 gram ya oke lalu kita masukkan 1 sendok teh sp kemudian kita masukkan panila cair boleh panili bubuk secukupnya saja atau 1 sendok teh kita tambahkan pasta coklat sebelum kita mixer oke, kita mixer kurang lebih 8-10 menit atau sampai kental berjecak sampai kental berjecak seperti ini artinya sudah mengembang kalau sudah mengembang kita hentikan mixernya oke, seperti ini ya sudah bentuk jambul lalu kita siapkan tepung terigu ini tepung terigunya saya akan menggunakan takaran sendok nah, 1 sendok merunjung seperti ini ini berat 10 gram jadi saya menggunakan 12 sendok ya, jadi 1 sendok 20 gram jadi saya menggunakan 12 sendok artinya 120 gram ini 6 sendok pertama kita aduk dulu jangan sekaligus ya pemirsa ini kalau kita timbang ini sebanyak atau seberat 120 gram kita menggunakan sendok saja bagi pemirsa yang di rumah tidak punya timbangan bisa tetap membuat poli nah, kalau sudah tercampur rata kita lanjutkan sisanya tadi 6 sendok ya 1 2 3 4 5 dan 6 ya, jadi kalau dia tidak merunjung itu berarti kurang ya tidak sampai 10 gram oke, kita lanjutkan kita mixer dengan kecepatan rendah saja atau tercampur rata saja lanjutkan kita masih tetap memberi tepung ini tepung maizena 2 sendok makan sama seperti ini ya jadi dia harus merunjung baru geratnya 10 gram jadi ini sama dengan 20 gram karena saya menggunakan 2 sendok makan oke lalu kita tambahkan susu bubuk sama 2 sendok makan dengan ukuran merunjung seperti ini sebanyak 20 gram kalau kita timbang oke lanjut kita mixer kembali kita aduk-aduk dulu supaya tepungnya tidak berterbangan kita mixer asal tercampur rata nah, seperti ini ya belum bisa cukup baru kita masukkan bahan berikutnya yaitu coklat bubuk coklat bubuk ini untuk menambah rasa dan menambah tekstur dari halusnya coklat bubuk tadi sudah kita beli pasta coklat sekarang kita tambahkan coklat bubuknya oke lalu ini saya akan menambahkan pasta coklat ya nanti biar warnanya itu lebih terang coklatnya ataupun lebih mantap sedikit saja oke kita mixer kembali kita aduk-aduk dulu ya aku merasa lalu kita mixer sampai tercampur rata coklat bubuk dan pasta coklatnya tadi baik kita ratakan dulu dengan spatula di pinggirnya ini masih ada bubuk coklatnya nanti kita mixer kembali selanjutnya kita akan menambahkan margarin ya ini margarinnya saya siapkan yang sudah saya cairkan ini sebanyak 150 gram atau kita menggunakan sendok sebanyak 15 sendok nah ini saya langsung takar dengan sendok ya sendoknya 1 2 3 4 5 6 7 9 10 lanjut jadi ini sebanyak 150 gram yang kita cairkan dimasukkan ke dalam sendok sama dengan 15 sendok kemudian kita tambahkan dengan minyak goreng ini supaya nanti hasilnya lebih mantap 5 atau 50 gram sama dengan 5 sendok oke baru kita ratakan kembali udah ya bisa buat boli coklat yang hasilnya nanti moist sini oke kalau sudah rata kita hentikan mixernya baru kita ratakan menggunakan spatula jadi kekentalannya seperti ini ya dari boli coklat nah ini ya teksturnya seperti ini jadi dia ketika kita tidak putus oke kemudian kita siapkan loyangnya ini saya menyiapkan loyang ukuran 22 dengan sudah diolesi margarin dan taburi dengan sedikit tepung terigu kita masukkan adonannya kita menggunakan 4 telur jadi loyangnya harus sedikit bat besar ini ukuran 22 nah ini selesai kita masukkan seluruh adonan ke dalam goyang jangan lupa kita untuk mengurangi gelembung gelembung udara yang terperangkat dalam adonan kita setiri seperti ini dengan tusuk sate boleh atau garpu juga boleh baru kita hentak hentakkan sebentar nah untuk atasnya karena ini bolu coklat seres ini saya masukkan seresnya supaya seresnya tidak tenggelam ini kita taburi sedikit dengan tepung terigu tipis tipis saja seperti ini oke baru kita taburi di bagian atasnya ya ini saya menggunakan mises seresnya atau mises boleh full ya ini saya pakai yang full biar nanti rasanya lebih mantap jadi kita banyak sedikit di atasnya tapi di bagian dalam tidak perlu dikasih ya fungsi karena kita akan membuatnya di bagian atasnya saja nah ini ya full meses oke siap kita panggang ini panggangannya pentang kering yang biasa saya gunakan ini sudah saya panaskan 10 menitan yang lalu artinya ovennya ini sudah panasnya merata kita masukkan adonannya lalu kita panggang dengan api sedang cenderung kecil selama 35 menit lalu kita tambahkan 5 menit atau 10 menit menggunakan api besar biar nanti permukaannya kering nah ini pemirsa sudah saya besarkan apinya menggunakan api besar 5 menit bolunya sudah matang boleh kita angkat mantap sekali ya pemirsa ini mengembang sempurna oke wow mantul ya pemirsa ini kita tinggal memindahkan ke piring sebelum kita pindahkan kita sisiri dulu untuk memastikan bahwa loyangnya tidak lengket dengan bolunya mudah-mudahan tidak lengket karena kita sudah beri margarin dan sedikit tepung di loyangnya oke kita pindahkan ke wadah sementara dulu supaya mengurangi uap panas oke bismillah mantap ini saya wow menul menul dan tinggi sekali volume sip wadah ini pemirsa hasilnya mantap oke ini akan siap untuk kita iris-iris ya ini sangat mantap sekali misisnya tidak tenggelam full di atas ya bisa untuk kue-kue hantaran ataupun sajian bersama keluarga kita di rumah lembut sekali ini pemirsa teksturnya halus lembut mantap tentu rasanya luar biasa ini kelihatan oke teksturnya halus dan lembut lembut pemirsa kapus-kapus sedihnya pemirsa nah kemudian ini misisnya tidak tenggelam dia masih tetap di atas permukaan cantik saatnya saya icip-icip ya saya cicip dulu saya ambil sedikit yang ada misisnya ini saya teksturnya halus bismillah lembut nyoklat sekali enak mantap ada serisnya ya ini lembut sekali baik pemirsa demikianlah tip membuat bolu coklat full misisnya dengan takaran sendok mudah untuk ditiru atau dicoba di rumah silahkan semoga berhasil dan jangan lupa setelah menyaksikan video saya silahkan diberi like subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan menu-menu terbaru dari enrosmalina terima kasih telah menonton dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton